Bikin heboh pernah disosor saat duet bareng Syarini bongkarin kelekuan beringas Anang Hermansyah, jujur gak nyaman. Karir Syarini mulai melejit setelah menjadi rekan duet Anang Hermansyah, beberapa tahun silam. Kernyayam bersama ayah Aurela Hermansyah itu meledak di pasaran. Bahkan di masa kejayaannya sempat beredar isu hubungan spesial keduanya. Bukan hanya itu, Syarini juga digadang-gadang sebagai sosok pengganti Chris Dayanti yang akan dinikahi Anang Hermansyah. Sayang, Syarini tak lama mencadirkan duet Anang dan memutuskan bersolo karir. Seiring dengan hal itu, hubungan Syarini dan Anang pun ikut merenggang dan kini menikah dengan masing-masing pasangan. Saat namanya bersinar sebagai rekan duet Anang Hermansyah, Syarini menguat perlakuan tak mengenakan yang diterimanya dari mantan suami Chris Dayanti itu. Bahkan inces apanya itu mengaku tak nyaman atas perlakuan tersebut. Dulu publik sempat dibuat heboh melihat Anang Hermansyah yang muncul mesra kening Syarini. Saat itulah Anang diisukan memiliki hubungan spesial dengan wanita berdarah Sunda itu. Namun Syarini mengaku kurang nyaman dengan sikap itu hingga membuat pengakuan tak terduga. Potret momen Anang yang mengecep keningnya itu sempat ditampilkan Syarini di layar konser Journey of Syarini. 10 tahun jambul katulistiwa beberapa tahun silam. Dikutip dari sajian sedap.grip.id, Syarini mengaku tak enak hati jika menolak sikap Anang Hermansyah yang mendadak menciumnya saat itu. Diakuinya ia saat itu mencoba menjaga nama baik Anang Hermansyah. Bibir dia tiba-tiba lending di kening saya. Saya diam itu karena saya menjaga nama baik Mas Anang. Kalau menolak takut Mas Anang disangka lebay, saya mengiakan aja dicium Mas Anang, kata Syarini. Kepada para penonton, Syarini justru terang-terangan menyebut sikap Anang yang beringas dengan menciumnya setelah bercerai dari Kris Dayanti. Kenapa ya Mas Anang dulu habis cerai dari Mimi? Langsung beringas cium saya, tanyanya. Pertemuan Anang dan Syarini bermula dari keduanya disatukan di acara yang sama saat itu seharusnya krup musik kotak tampil. Namun pesawat mereka delay. Pihak penyelenggara pun langsung meminta Syarini mengisi segmen yang kosong dan berduet dengan Anang. Saya langsung dianterin ke tendanya Mas Anang, itu pertemuan pertama saya dengan Mas Anang, kenangnya. Setelahnya Syarini meminta penonton memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan untuk suami Ashanti itu yang pernah juga menjadi anggota dewan. Sekarang lihat Mas Anang jadi anggota dewan, jadi dia loncat dulu ke saya, lalu dia masuk ke panggung politik tugasnya. Syarini hamil bukan anak Reino Barat Rumah tengah Syarini dan Reino tak pernah sesuai dikicarakan oleh publik. Pernikahan yang sudah berjalan 4 tahun itu serap diisikan bertahun hingga kabar kehamilan dari Syarini. Dian yang terbaru beredar kabar Syarini hamil bukan dari Reino Barat. Kabar tersebut disiarkan oleh salah satu akun Youtube. Dalam video berdurasi 5 menit 29 detik tersebut dituliskan judul, positif hamil gambilan Syarini bukan dari Reino Barat. Sementara dalam thumbnail video dituliskan keterangan, Syarini hamil anak pertama dan dibawanya terdapat tulisan, Reino Barat curiga dengan gambilan Syarini. Sementara foto yang dipasang di thumbnail adalah foto Syarini dan Reino Barat yang disantinkan bersama. Setelah di klik, video tersebut hanya berisi dari foto-foto Syarini dan juga Reino Barat yang telah banyak beredar di medsos selama ini. Kemudian narrator menyebut Syarini pamer perut yang kian besar, hal itu imbas kelakuan Reino Barat hingga Syarini hamil anak pertama. Asli Syarini pamer perut besar membuat sepuluh keluarganya banyak yang menyebut Syarini hamil dari anak pertamanya. Narator juga menjualiskan saat ini Syarini dan Reino sedang berada di Jepang. Narator kemudian menjualiskan perut Syarini yang besar karena perbuatan Reino Barat. Kemudian narasi berganti kerumatan dari Syarini yang diambang perut curaian, namun Syarini cura juga dan serap menghubungi momen berbiasa lagi di Jepang. Jadi kesimpulannya, dari penjualiskan di atas dapat dipastikan bahwa klaim video Syarini hamil bukan anak Reino Barat adalah konten koat. Sebab isi video tak sesuai dengan judul dan juga kan Nel. Berat badan Syarini turun drastis, sukses hilangkan bobot 11 kg. Terkuatlah hasilnya Syarini. Kemulikan tubuh Syarini acapkali mencuri perhatian. Inca selapa anak-anaknya itu seringkali menganggap potret dirinya dengan kumpulan sin yang menjadi tambahan banyak wanita. Terkuat pula bila istri dari Reino Barat itu sering melakukan riayat apa rahasianya. Beberapa waktu malu Inca, sapaannya itu sempat membawakan menu diet yang membuat berat badan dan susu hingga 11 kg. Dari 57 kg turun drastis menjadi 49 kg, diungkap Syarini hal paling dasar dari menu dietnya adalah mengonsumsi sebuah dan juga sayur. Alhamdulillah ya, sesuatu banget berat Inca, turun ini semua berkat makanan seperti sayuran dan juga buah-buahan yang di blender, kata Syarini. Menariknya, meski diet, Syarini tetap bisa mengonsumsi nasi. Pelantun sesuatu itu mengatakan meski mengonsumsi karbohidrat menjadi hal yang paling tinggi dari seseorang ketika diet, namun atas orang dokter pribadinya, Syarini tetap makan makanan yang melandung karbohidrat untuk mempunyai pelanitrisi. Nasih masih makan setiap hari hanya 2 sendok sekali. Soalnya 4 sehat 5 sempurna itu kan ada kandungan karbohidrat. Jadi memang harus ada walaupun hanya sedikit fiturnya. Selain mengonsumsi makanan diet, Syarini juga begini melakukan olahraga renang. Selain bagus untuk kesehatan, berenang juga dijadikan Syarini sebagai waktu untuk berrelaksasi. Kalau renang paling tidak seminggu sekali atau 2 kali. Rasanya beda saja sama olahraga yang lain. Walaupun aku juga nyawa gym, tapi kalau renang aku bisa kayak tenang dan melakukan otak-otak juga pikiran yang tegak terang Syarini. Dengan disiplin diri untuk menjaga pola makan serta olahraga, Syarini pun membutuhkan waktu kurang lebih setahun untuk bisa mendapatkan jantung badan ideal yang sesuai pantunya. Setahun lalu beratku mencapai 5 kecil setara 46 kg. Alhamdulillah memang semua itu butuh proses gak apa-apa lama tapi kemananya sehat. Insya Allah terus bisa dipertahankan dikasihnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!